We don't know someone in the mask. What kind of injuries did I have? Just a second, we got them calling on another line. Bart dan Kevin, dua pria tampan yang sangat beruntung. Bagaimana tidak, mereka berdua telah dilahirkan dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan, dibarangi dengan kasih sayang berlimpah dari kedua orang tuanya. Kehidupan masa kecil yang sangat bahagia dan tampak sempurna itu selalu tergambar dan diabadikan dalam foto maupun video yang didokumentasikan oleh kedua orang tuanya itu. Seolah-olah mereka tak mau kenangan indah tersebut terlupakan begitu saja. Namun, kebahagiaan itu kemudian berganti dengan sebuah tragedi pembunuhan yang teramat sangat memilukan serta nyaris di luar nalar manusia. Kasus yang satu ini sempat menjadi sebuah misteri. Tapi pada akhirnya, polisi berhasil menemukan sang pelaku. Lalu, siapakah yang tega merusak kebahagiaan keluarga ini? Bagaimana kronologinya dan apa motif dari semua ini? Simak di cerita selengkapnya. Hai teman-teman, apa kabar? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Miranti pengen banget diinformasiin mengenai channel keren punya temannya Miranti yang ngebahas kisah nyata dari dunia kriminal. Nama channelnya, Weekly Crime Stories. Channel keren yang satu ini menghadirkan beragam kisah nyata yang menarik yang tentunya bisa memberikan berbagai pelajaran hidup bagi kita semua. Penyampaian narratornya yang bagus tentunya sangat menarik buat kita ikuti sampai dengan selesai. Jadi, untuk kalian yang memang suka banget dengan berbagai kisah nyata baik dari dalam maupun luar negeri, channel yang satu ini recommended banget untuk kalian subscribe. Jadi, tunggu apa lagi? Abis dari cerita Miranti, buruan yuk kunjungi channel Weekly Crime Stories. Nonton semua videonya dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Lentuk link channelnya udah Miranti tempel di kotak deskripsi di bawah. Terima kasih. Beberapa waktu kemudian, penyelidik mendapatkan informasi terkait Bart yang merupakan korban selamat pada saat itu. Diketahui bahwa Bart telah meninggalkan sekolah mendengah Clemens setelah ia ditangkap karena serangkaian perampokan yang dilakukan bersama dengan siswa lainnya dan ia rupanya sempat dikirim ke Akademi Christen. Kala itu, Bart sempat dievaluasi oleh seorang psikolog yang kemudian mendiagnosisnya dengan gangguan paranoid di Lucy. Pada tanggal 12 Desember tahun 2003, Departemen Kepolisian Sugar Land menerima informasi dari seorang reporter surat kabar bahwa Bart nyatanya tidak terdaftar di Universitas Sam Houston dan sudah lama tidak masuk dalam proses belajar. Polisi yang memperoleh transkip kuliah Bart tersebut tentunya menanyakan hal ini pada Bart. Kemudian, pria tersebut menjelaskan kepada detektif dan sang ayah bahwa sebenarnya dia telah memberi tahu kenyataan itu kepada ibunya tentang masalah ini dan dia juga telah sangat jujur kepada sang ibu mengenai dirinya yang tidak akan lulus kuliah. Namun, tidak diketahui digunakan untuk apa saja uang kuliah yang selama ini telah diberikan oleh kedua orang tuanya itu. Pada tiga hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Desember tahun 2003, seorang tailor yang bekerja untuk Bank Dallas bernama Adam Heap datang ke Departemen Kepolisian Sugar Land. Kehadirannya di sana adalah untuk berbicara langsung dengan detektif Slott. Adam Heap, yang juga merupakan mantan teman sekelas Bart di sekolah menengah Clemens ini telah menginformasikan kepada detektif Slott bahwa pada dua tahun sebelumnya, yakni di tahun 2001, Bart telah merekrutnya untuk membunuh orang tuanya dengan motif untuk dapat mewarisi bagian orang tuanya itu di dalam bisnis konstruksi. Setelah menjelaskan hal tersebut, Heap pun kemudian memberikan diagram rumah Whitaker kepada detektif dan menunjukkan di mana Bart telah menginstruksikannya sebagai penembak kala itu. Ia mengaku telah disuruh oleh Bart untuk menunggu di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, Bart sendiri mengajak keluarganya untuk menikmati makan malam. Senjata yang digunakan dalam aksi kejahatan ini seharusnya disediakan oleh teman sekamar Bart yang tinggal di kawasan Balor untuk kemudian diserahkan kepada Heap. Nantinya, Heap akan menembak Ken, Patricia, dan Kevin Whitaker tepatnya di depan pintu masuk rumah dan kemudian dengan sengaja menembak lengan Bart agar polisi tidak curiga dan menganggap Bart sebagai korban. Yang lebih mengherankan lagi bahwa rupanya, Ken dan Patricia mengetahui rencana pembunuhan tersebut setelah seorang kendalaan Bart menelpon polisi untuk memberitahu hal itu. Akan tetapi, kedua orang tua Bart tersebut tidak menganggapnya serius karena mereka mengira hal tersebut tidak mungkin Bart lakukan dan sangat jauh dari apa yang mereka bayangkan. Bart yang mengetahui hal tersebut kemudian menjelaskan kepada kedua orang tuanya mengenai kesalahpahaman tersebut. Orang tua Bart pun percaya dengan kata-kata Bart sang anak sulung. Mendengar informasi mengejutkan tersebut, polisi langsung melakukan pemeriksaan lebih mendalam kepada Heap sebab polisi menduga mungkin saja Heap adalah tersangka dalam kasus penembakan di Sugar Land pada tahun 2003 tersebut. Namun ternyata, Heap memiliki alibi yang kuat di malam pembunuhan itu. Diketahui bahwa pada saat kejadian tragis itu terjadi, Heap sedang bekerja hingga larut malam pada tanggal 10 Desember tahun 2003. Kemudian, penyelidik menemui mantan teman skaman Bart yang tinggal di Baylor dan juga Justin Peters yang tinggal di San Antonio. Dalam hal ini, Justin Peters mengakui kepada penyidik bahwa ia ikut berpartisipasi dalam rencana pembunuhan yang tadinya telah dijelaskan oleh Heap kepada detektif. Justin mengatakan bahwa itu telah direncanakan 2 tahun yang lalu, yakni pada bulan April tahun 2001. Pria tersebut juga mengatakan bahwa Bart telah merekrut siswa lainnya yakni bernama Will Anthony untuk membunuh keluarganya pada bulan Desember di tahun 2000. Namun, rencana tersebut ternyata gagal dilakukan. Justin mengatakan bahwa motif Bart melakukan pembunuhan tersebut adalah uang. Tak berhenti sampai di situ saja, detektif Slott kemudian menyelidiki teman skamar Bart yang bernama Chris Bashear yang berusia 21 tahun yang diketahui pernah bekerja dengan Bart di Bend Wateryah and Country Club di Danau Corroo yang berjarak kurang dari 10 mil dari townhouse milik Bart yang terletak di kawasan Willis tersebut. Tak jauh dari tempat tinggal Bart dan Chris, detektif menemui seorang pria bernama Stephen Champagne yang diketahui merupakan seorang kenalan Bart. Setelah menginterogasi Chris dan juga Stephen, kedua pria tersebut membantah terlibat dalam pembunuhan keluarga Whitaker. Namun, mereka berdua setuju untuk dapat diwawancarai dan memberikan sampel DNA dan menyerahkan spesimen aroma untuk dapat diendus oleh anjing pelacak. Seluruh anjing pelacak yang diturunkan tersebut ternyata mencium aroma Chris Bashear di sarung tangan, laci di kamar tidur utama, berangkas senjata Kevin, dan juga di senjata pembunuhan itu. Sementara itu, Heap, yakni teman Bart tersebut, telah mendapatkan seorang pengacara untuk dirinya. Kemudian, mereka menegosiasikan kesepakatan kepada pihak kepolisian. Kesepakatannya adalah bahwa Heap tidak akan dituntut atas perannya dalam rencana pembunuhan yang dulu sempat direncanakan oleh Bart pada bulan April tahun 2001. Dengan syarat, Heap harus membantu pihak berwenang dalam penyelidikan lanjutan mereka terhadap Bart Whitaker. Mendengar hal tersebut, Heap kemudian bersedia untuk membantu pihak kepolisian. Kemudian, Heap mulai menghubungi Bart dan merekam percakapan mereka berdua. Di dalam salah satu percakapan yang berlangsung, Bart rupanya setuju untuk membayar Heap dengan uang senilai 20 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 307 juta rupiah, asalkan Heap mau menolongnya untuk dapat berbohong kepada polisi mengenai keterlibatannya dalam rencana pembunuhan di bulan April tahun 2001. Pada bulan April tahun 2004, Bart mengirimkan uang senilai 240 dolar ke kotak pos Dallas yang didirikan khusus untuk menerima berbagai pembayaran. Sidik Jerry Bart telah ditemukan di seluruh pengiriman itu. Dua bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Juni tahun 2004, mobil Chevy Yukon milik Bart ditemukan terbengkalai di kawasan kompleks apartemen Southwest Houston. Ketika ditemukan, mesinnya masih menyala. Akan tetapi, Bart tidak ada di dalamnya. Ia diketahui telah menghilang dan kini keberadaannya tidak diketahui. Semenjak saat itu, kasus ini terhenti hingga bulan Agustus di tahun 2005. Namun, detektif telah menyadap telpon milik Chris Basheer dan juga Stephen Champin. Pihak berwenang sangat berharap mendapatkan petunjuk tentang Bart Whitaker. Pada tanggal 28 Agustus, Stephen memutuskan untuk bertemu langsung dengan detektif slot di sebuah kafe yang terletak di kawasan Conroe. Di sanalah, kemudian Stephen mengakui perannya dalam pembunuhan keluarga Whitaker. Stephen mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang rencana pembunuhan sebelumnya. Akan tetapi, ia telah mengusir Chris dari rumah Whitaker pada tanggal 10 Desember tahun 2003 dan membantu membuang barang bukti pembunuhan itu di Danau Conroe. Pada keesokan harinya, Stephen memberikan pengakuan kepada polisi yang pada saat itu sengaja dividiukan oleh pihak berwenang. Di dalam pengakuan tersebut, Stephen menjelaskan terkait keterlibatan dirinya, Chris Basheer dan juga Bart Whitaker di dalam kasus pembunuhan Patricia Kevin Whitaker serta pencobaan pembunuhan terhadap Ken Whitaker. Setelah itu, Stephen menunjukkan kepada detektif tempat ia dan Chris membuang sekantong bukti dari sebuah jembatan di Danau Conroe. Setelah itu, Stephen pun ditahan oleh pihak berwenang. Tak lama berselang, Chris juga ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Saat itu, pihak berwenang langsung menurunkan tim penyelam ke Danau Conroe untuk dapat menemukan berbagai barang bukti yang sebelumnya telah dibuang oleh Stephen dan juga Chris. Tim penyelam itu kemudian menemukan tas yang berisi sarung tangan yang sangat cocok dengan yang ditemukan di TKP. Selain itu, mereka juga menemukan botol air minum yang terdapat DNA Chris di sana. Bukan hanya itu saja, mereka juga menemukan sebuah pahat dengan cat yang sangat cocok dengan berangkat senjata milik Kevin Whittaker. Pada tanggal 14 September tahun 2005, detektif Slott mendapatkan informasi dari seorang pria yang kemudian diidentifikasi sebagai mantan rekan kerja Bart. pria itu mengatakan bahwa Bart Whittaker sedang berada di Meksiko dengan menggunakan namanya yakni Rudy Rios. Ya, Rudy Rios telah menjual identitasnya kepada Bart dan mengantarnya langsung ke Meksiko. Ia mendapatkan bayaran dari Bart senilai 3.000 dolar atau sekitar 46 juta rupiah. Bart yang kini sedang berada di Meksiko dengan identitas barunya sebagai Rudy Rios itu telah menetap di sebuah kota bernama Sir Alvo. Di sana, ia mendapatkan pekerjaan di sebuah toko furniture dan diketahui telah memiliki seorang kekasih. Keluarga dari pacar Bart itulah yang memiliki toko furniture tersebut. Pada media, pacar Bart yang bernama Cindy tersebut mengatakan bahwa Bart adalah sosok yang tampan baik tetapi sangat misterius. Terkait bekas tembakan yang ada di lengannya, Bart memberitahu teman-teman barunya di sana bahwa ia telah terkena tembakan saat bertempur di Afganistan. Bukan hanya itu saja, Bart juga berbohong dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang yatim piatu dan ibunya adalah seorang wanita tunasusila. Pada tanggal 22 September tahun 2005, Bart Whitaker ditahan ketika dia sedang mewawancara kerja di Monterrey, Meksiko. Setelah itu, ia pun dibawa oleh kepolisian kembali ke Texas, Amerika Serikat. Pada bulan Desember, jaksa wilayah mengumumkan bahwa negara bagian akan mengupayakan hukuman mati terhadap Bart, tetapi tidak terhadap tersangka Chris dan juga Steven. Pihak berwenang sangat yakin bahwa tak satu pun dari mereka akan melakukan kejahatan tersebut jika bukan karena rencana dari Bart Whitaker. Setahun kemudian, asisten jaksa wilayah menerima kartu natal dari Bart Whitaker. Bart menulis bahwa asisten jaksa wilayah tersebut harus mengingat keluarganya selama musim liburan itu. Kata-kata dari Bart tersebut rupanya telah membuat asisten jaksa wilayah menjadi khawatir. Ia menduga Bart telah mengancam keluarganya. Setelah ditangkap, Bart sempat ditawari oleh pihak berunang untuk melakukan dalam tanda kutip proses tawar-menawar agar hukuman yang didapatkan jauh lebih ringan. Tapi dengan syarat ia harus mengakui telah merencanakan aksi pembunuhan terhadap keluarganya. Namun, Bart menolak proses tersebut. Persidangan kasus pembunuhan keluarga Whitaker ini telah dimulai pada bulan Maret tahun 2007. Saksi pertama yang dihadirkan pada saat itu adalah ayah dari Bart yakni Ken Whitaker. Ia menceritakan apa yang terjadi pada malam ketika istri dan putra bungsunya telah ditembak mati. Ken juga mengatakan bahwa penjahat bertopeng yang menembak dirinya serta keluarganya itu adalah pria berkulit putih. Hal tersebut dapat ia ketahui melalui sekitar lubang mata dari topeng yang digunakan oleh penjahat tersebut. Hal ini tentunya sangat berbeda jauh dengan apa yang Bart katakan pada awal penyelidikan. Kala itu Bart mengatakan bahwa sang pelaku adalah pria berkulit di hari ketiga persidangan Stephen menceritakan kepada juri bagaimana dia bertemu dengan Bart pada musim semi di tahun 2003. Menurut Stephen Bart sering mengatakan kepadanya bahwa ia adalah seorang yatim piatu dan sering mengatakan bahwa Stephen adalah saudara laki-laki yang tidak pernah dia miliki selama ini. Di persidangan itu Stephen juga menceritakan bahwa menjelang akhir musim panas Bart dikatakan sempat bercanda dengan dirinya dan juga Chris tentang bagaimana jika Bart melakukan pembunuhan terhadap keluarganya. Menurut Stephen hal itu Bart lakukan untuk dapat melihat reaksi dari Stephen dan juga Chris tentang rencana keji tersebut. Pada bulan September Bart bertanya kepada Stephen apakah dia bersedia untuk menghilangkan nyawa seluruh anggota keluarganya. Tak lama setelah permintaan itu Bart mengundang Chris untuk pindah ke townhouse miliknya. Kemudian Stephen setuju untuk terlibat di dalam aksi pembunuhan keluarga Whitaker. Di dalam rencana ini Stephen bertugas untuk mengemudikan mobil. Terungkap juga di persidangan bahwa sehari sebelum pembunuhan itu terjadi Bart dan ayahnya Ken sempat berselisih paham. Sebab kala itu Ken memberitahu Bart bahwa dia mungkin tidak bisa menghadiri makan malam perayaan. Hal ini rupanya telah membuat Bart menjadi kesal. Ia tak mau rencana pembunuhan ini gagal sebab ia ingin menghabisi seluruh anggota keluarganya tanpa tersisa satu orang pun. Namun entah bagaimana akhirnya sang ayah pun turut ikut dalam makan malam perayaan kelulusan Bart tersebut. Pada hari pembunuhan Stephen dan Chris telah diberitahu oleh Bart bahwa keluarga Whitaker akan makan-makan di restoran Seafood di kawasan Stavard. Saat itu Stephen parkir di belakang agar tak terlihat oleh keluarga Whitaker pada saat masuk maupun keluar restoran nanti-nya. Tak lama setelah Bart menikmati pudingnya pria tersebut lalu menelpon Chris untuk memberitahu bahwa Bart dan seluruh anggota keluarganya akan segera meninggalkan restoran untuk pulang ke rumah mereka di Sugar Land. Stephen segera mengikuti kendaraan yang ditumpangi oleh keluarga Whitaker. Kala itu Stephen berhasil mengikuti target sampai ke rumahnya. Kemudian ia parkir di belakang rumah Whitaker seperti yang diperintahkan oleh Bart kepadanya. Sedangkan Chris rupanya telah berada di dalam rumah menunggu keluarga itu masuk dan mulai menjalankan tugasnya untuk menembak seluruh anggota keluarga Whitaker seperti yang telah kami ceritakan kevin 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 was shot center mask right in sternum trisha says oh no and i hear another noise bang trisha had made it into the house behind kevin and was shot and then fell in the doorway but i look inside and there is a figure with a ski mask on setelah selesai menjalankan aksi kejinya chris dan steven kembali bertemu diketahui bahwa chris secara keliru mengambil ponsel bart yang tertinggal di mobil yukon milik bart tersebut bukan hanya itu saja chris juga meninggalkan senjata pembunuhan itu di lantai dapur dan ia sempat mengambil sejumlah uang dari lemari milik ayah bart kemudian steven dan chris mulai mengganti pakaian mereka dan membuang barang-barang bukti ke danau konru sebelum pada akhirnya mereka menuju ke sebuah bar rupanya mereka menggunakan uang milik ayah bart yang telah mereka curi untuk membayar biaya minum-minum di sana steven juga menceritakan tentang percakapannya dengan bart pada bulan februari di tahun 2004 saat itu keduanya berada di sebuah restoran steven mengatakan bahwa bart ingin tahu apa yang dikatakan oleh steven kepada polisi bukan hanya itu saja rupanya bart mengatakan kepadanya bahwa pekerjaannya ini belum selesai dan mulai merencanakan untuk membunuh ayahnya yang masih hidup tersebut setelah steven menceritakan semuanya di pengadilan baik will anthony justin peters dan juga adam hip juga bersaksi di pengadilan mereka masing-masing menceritakan bagaimana partisipasi mereka dalam rencana pembunuhan sebelumnya mereka semua mengatakan pada saat dibujuk oleh bart untuk merencanakan pembunuhan sebelumnya mereka sedang mengalami berbagai masalah di dalam kehidupannya diketahui pada saat itu adam hip dan juga will anthony sedang berjuang dengan nilai mereka yang kurang bagus di sekolah dan juga keduanya terancam dikeluarkan sedangkan justin peter dalam kondisi yang tak kalah terpuruk sebab diketahui bahwa pacarnya baru saja meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil kini baik ken whittaker yakni ayah kandung bart sekaligus merupakan korban selamat dalam kasus tersebut dan juga beau barlet yang merupakan saudara laki-laki dari ibu bart tersebut memohon kepada juri agar bart dapat diampuni atas segala kesalahannya sebab mereka yakin bahwa harapan keluarganya selama ini kepada bart si anak sulung telah membuatnya menjadi tertekan menyerah dan akhirnya menjadi gelap mata sementara sementara itu bart yang awalnya tidak terlalu banyak mengambil sikap selama persidangan kini telah berubah ketika memasuki babak akhir di dalam kasusnya ini pria tersebut mulai membela dirinya sendiri berbeda jauh dari keterangan yang disampaikan oleh teman-temannya bart mengatakan bahwa pembunuhan itu bukanlah bermotif finansial ya selama persidangan bart telah dituduh ingin menguasai harta kedua orang tuanya yang bernilai lebih dari 1 juta dolar atau setara dengan 15,6 miliar rupiah bart menyampaikan bahwa ia tega melakukan kejahatan tersebut lantaran begitu membenci keluarganya menurut bart hal tersebut memang terdengar tidak masuk akal bart merasa bahwa selama ini tidak pernah bisa memenuhi harapan keluarganya yang tinggi terhadap dirinya selain itu bart merasa bahwa kedua orang tuanya tidak mencintai dirinya bart juga mengaku bahwa telah menemukan Tuhan saat dia bersembunyi di Meksiko dan telah secara aktif berpartisipasi dalam pelajaran Alkitab selama ia ditahan di penjara perlu kita ketahui bersama bahwa selama penyelidikan dan melakukan proses wawancara dengan polisi bart sempat menyalahkan pengacaranya dan juga rekan-rekannya yang terlibat dalam aksi tersebut sebelum Fonis dijatuhkan juri memerlukan waktu sekitar 10 jam untuk berunding diketahui banyak dari para juri tersebut menangis hakim kemudian memutuskan bahwa Bart Whitaker dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati Ken Whitaker yakni ayah kandung Bart begitu kaget dan sangat sedih mendengar Fonis dijatuhkan kepada anaknya namun pria parubaya yang juga menjadi korban tersebut mengatakan kepada Pers bahwa meski Fonis itu tidak sesuai dengan keinginannya itu adalah kehendak dari Tuhan ada pun Chris Basheer kemudian akan mendapatkan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun dia kemudian dipenjara di unit Estam di Love Lady Texas dia akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 2035 ketika dia berusia 53 tahun sedangkan terdakwa lainnya yakni Steve Champin dijatuhi hukuman 15 tahun penjara sebagai imbalan karena telah membantu polisi dan bersaksi melawan temannya Bart dan juga Chris saat berita ini kami turunkan ia telah dibebaskan dari penjara Bart kemudian mengajukan banding atas hukuman matinya isi banding tersebut adalah mengenai ketidakefektifan penasehat hukumnya kesalahan penuntutan dan juga kekejaman hukuman mati karena menurut Bart yakini adalah pribadi yang berbeda dan sudah bertawad akan segala kejahatannya sehingga ia tidak rela dihukum mati pada tahun 2008 Ken Whitaker menerbitkan sebuah buku berjudul Murder by Family ayah Bart itu telah menuliskan mengenai kisah nyata pembunuhan tersebut dan juga pilihannya untuk tidak hanya memaafkan putranya namun juga tersangka Chris Bashir beberapa waktu kemudian Ken yang telah lama menjadi duda tersebut dikenalkan dengan seorang wanita bernama Tanya oleh teman-temannya dan keduanya pun akhirnya mengikat janji suci pernikahan pasangan ini menghabiskan hidup bersama dengan berkeliling negara dan sering berbagi cerita kepada orang-orang tentang kekuatan pengampunan Pada bulan April tahun 2017 upaya banding dari Bart Whitaker telah ditolak oleh pengadilan banding Pada tanggal 1 November tahun 2017 sebuah surat perintah telah ditanda tangani untuk eksekusi matinya Pihak berunang menetapkan bahwa pada tanggal 22 Februari tahun 2018 pada pukul 6 sore Bart Whitaker akan segera dieksekusi mati Pria itu diketahui telah mendekam di dalam penjara selama 15 tahun lamanya Pada tanggal 22 Februari di tahun 2018 tepatnya pada pukul 17 lebih 15 menit waktu setempat setelah Bart Whitaker mengkonsumsi makanan terakhirnya dan bersiap-siap untuk diikat keberangkar pada 45 menit sebelum jadwal eksekusi matinya ternyata hukuman Bart secara mengejutkan telah diubah menjadi penjara seumur hidup oleh gubernur Greg Abbott hal ini adalah pertama kalinya dilakukan oleh sang gubernur sebagai imbalan atas pengurangan hukumannya Bart setuju untuk kehilangan hak pembebasan bersyaratnya lalu mengapakah hukuman mati terhadap Bart diubah secara tiba-tiba rupanya andil sang ayah kandung yang juga menjadi target pembunuhannya kala itu sangatlah besar meskipun dirinya telah disakiti oleh sang anak sulung ia tetap memaafkan dan menyayangi putranya tersebut ketika sang ayah yang baik hati ini mendengar bahwa anak kandungnya itu tak lama lagi akan segera dihukum mati ia pun tak tinggal diam pria tersebut dengan lantang telah memohon kepada pihak berwenang agar sang anak tidak dihukum mati rupanya usaha tersebut membuahkan hasil Dewan Pengampunan dan Pembebasan Hukum Texas akhirnya merekomendasikan inggrasi untuk Bart Whitaker dan akhirnya hal tersebut membuat gubernur menjadi luluh serta memutuskan untuk membatalkan hukuman mati itu dan menggantinya dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat kemudian kemudian Terima kasih telah menonton But I wanted to thank everyone In particular I want to thank the governor For doing the hard work to review this unusual case And give it the extra special time it took to reach a good decision And he did make the right decision and we're very grateful for that Bart Whittaker kini mendekam di penjara unit William G. McConnell Yang terletak di kawasan Beville, Texas di sebuah sel isolasi Pria tersebut begitu beruntung memiliki seorang ayah yang berhati besar Dan mau memaafkan dan menyayangi dirinya setelah semua kejahatan yang ia lakukan Di sela-sela waktunya Tapi hal ini bukanlah untuk dirinya sendiri Melainkan adalah untuk sang ayah Get back in line you little nerd Let's see those ears Demikianlah kisah nyata yang dapat mirah disampaikan untuk edisi kali ini Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita Termasuk dengan peristiwa ini Sampai jumpa pada video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati